Terima kasih Di dapur lah Mi, masa kamu mandi? Ya kan ke Agus tau kalau base campnya ibu itu di dapur Apalagi ibu sekarang tuh lagi sering diem di rumah Kan pasti ketahuan Iya juga sih Terus gimana ya cara biar kita bisa buat mie-nya ya? Kita suruh aja yang jual mie biar langsung dia buat mie-nya Orang belinya di Indomaret, Omi, masa kasirnya kamu suruh buat mie sih? Tapi kan itu emang pekerjaannya dia Melayani seorang pembeli Ya melayani sih iya cuma bukan disuruh buat mie juga Emang dia sepapa? Orang cuma buat mie aja kan kita juga bayar Nah itu lagi satu, itu masalahnya Kan emang bayar? Atau jangan bilang Agus mau maling ya? Mana ada Agus bilang mau maling? Terus kok bayar-bayar gitu dipermasalahin sih? Ya kalau kita suruh orang buat mie itu ya pasti bayarnya dua kali lipat tau Makanya enggak ada yang penting kita buat di rumah aja Tapi gimana ya caranya biar kita tuh bisa buat mie? Kita cek dulu ya kondisi ibu tuh di bawah Kalau misalnya sepi, gak sesuai beli Yang penting kita ada mie-nya aja dulu nih Oke, kalau misalnya nih kita berhasil beli mie, abis itu gimana? Ya itu bisa diatur mah, yang penting beli mie aja dulu yuk Terus kalau udah di beli mie-nya, masa enggak dibuat sih? Dibuat? Cuma ya kita harus nunggu situasi biar aman dulu Aduh, lama dong kalau kayak gitu Kamu kenapa sih yang kepengen kan ke Agus? Kenapa kamu yang keberat gini? Ini, omim maulah juga makan mie Kita nih udah hampir setahun enggak makan mie tau Bersama baru-baru-baru udah kita makan mie Kayaknya ya? Maksudnya udah setahun enggak makan mie samyang Eh, samyang-samyang kalau Kak Agus tuh pengennya mie yang biasa tau? Aduh, mie yang biasa tuh gak seru tau Biasa aja Enggak ada sensasinya Ya, lama juga mie biasa ya Kasanya B aja Biar enggak B aja Makanya beli mie samyang Biar ada sensasinya gitu Ah, mantap Kamu kan tau Kak Agus gak suka pedas Ngapain kamu nawarin mie samyang gitu? Yang nawarin siapa juga orang itu loh untuk omim Oh, untuk omim aja Yaudah, beli sendiri Loh, beliin mie juga omim Kalau kamu mau mie samyang, beli sendiri Tapi kalau kamu mau mie biasa, beli sendiri juga Kalau beli sendiri semua, beliin Kak Agus kapan? Eh, emang Kak Agus mau beliin kamu apa? Eh, kok cahat sih? Eh, gak usah banyak bacot Ayo kita selesaikan misi hari ini Baik Kak Agus Eh, sekarang Kejap dulu Ibu, kejumpaan 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 Oke, oke Dah, sekarang ibu kebo Semasa begini, masih bobo Ayo mie, let's go kita beri mie Eh, dari mana kalian? Bro, bukannya tadi ibu tidurnya kok? Udah bangun aja sih? Ya, emang bu, kayak kalian apa? Sukanya tidur aja terus Kok cepet sekali bangun perasaan tadi? Baru aja ditinggal di sini Mau, apa tuh kalian beli ya? Apa? Eh, gak bu Kita tadi beli merica Ya, kok punya merica ya? Merica, merica, merica Itu apa sih kalian beli merica? Emang mau masak? Eh, Agus Agus ini gak mau masak? Ayam goreng Ayam goreng Oh, gitu Berarti kalau mau masak Itu emang harus Pakai merica ya? Loh, kan emang semua masakan itu Perlu merica, bu Biar enak gitu loh, ya kan, kak? Oh, gitu Iya, bu Tapi jangan kebanyakan Si mericanya Nanti cepet abis Oke deh Ibu, pergi dulu sebentar ya Oh, iya, iya, bu Kok kalian kayak seneng gitu ibu pergi? Eh, bukan Maksudnya Ya, silakan ibu pergi Tapi jangan lama-lama ya Kita soalnya kangen sama ibu Iya, ibu Soalnya om itu kangen banget sama masakannya ibu Ah, ah, ah Kenapa kamu, om ini? Aduh, om ini tuh kangen banget sama masakannya ibu nih Ya, sabar ya Nanti ibu pulang dari Arisan langsung tak masakin dan makanan kesukaan kalian Emang apa makanan kesukaan kita, bu? Ya, terus cepet lah, apa lagi? Wah, itu aja ada di rumah nih Ah, sudah aku luga Nggak apa ibu Walaupun ibu hanya memasak telur Tapi kalau misalnya ibu yang masak Hmm, pasti Pasti apa? Hmm, pasti Pasti enak ya Hehehe Pak, pak, teman-teman ya Hehehe Ya, ibu enak Ya udah, ibu mau pergi dulu ya Jaga rumah sama Boni ya, oke? Apakah kita jagain Boni? Kan Boni yang jagain kita Apodoh amat, biasanya kita harus buat ini Iya, Kak Hah? Oke, Ming Kita hanya punya waktu 10 menit aja sampai ibu datang ya Oke, siap, Kak Gus Sudah, buat Terus Kak Gus nggak bantuin om, Ming gitu? Nah, Kak Gus udah beri mie, masa disuruh buat juga sih? Tahu gitu, Ming aja yang beli mie ya, Kak Gus yang buat Harapnya uangnya kamu mau beli mie? Alah, tinggal beli mie aja bisa lah, Kindomarot yang pek Pakai uang siapa belinya? Ya, Kak Agus lah Karena mie tugasnya cuma beli aja Menang, ya cepatnya ya Waktu kita terbatas tau Ya, ya sekarang dong, Mbak Ini udah selesai, Kak Gus? Ah, mantap Barang buktinya udah kamu lenyapkan kan semua? Sudah Bungkus mie-nya kamu buang di mana? Ditong sampahnya tangga Bagus Ada satu yang kurang nih Kurang apa, Kak Gus? Aroma Aroma mie-nya masih kerasa nih, bahaya kok, Ibu tau Biarin aja, ini lu enak baunya Enak matamu, entah ketahuan gimana? Oh, aja Terus gimana nih? Tunggu, bentar Bisa buat ini aja ya Ah, boleh tuh Nah, ini kan wangi ya Let's go, Ming, kita party Aduh, Ming Tidak Kali yang berdua susah, Kak Ibu bilangin Kamu udah tak bilang Yang ngadu makan mie, uang belum sebulan? Iya, Bu Ini Oming yang pengen mie, Bu Ih, mana ini orang Kak Agus duluan? Oh, tapi Oming yang buat, Bu Tapi kan Kak Agus yang beli Udah-udah Sekarang gak ada yang boleh makan mie lagi Sampai tiga bulan ke depan Waduh, lama kali, Bu Lama, lama Lihat tuh, Agus Eh, dia gak pernah makan mie Makanya dia sehat sekarang Mama Eh, Mama, Mama, Mama Tadi, tadi tuh Agus Lihat, lihat Kak Agus Sama Oming tuh Makan mie dia tuh Ih, kan gak boleh ya, Mama Hah, beneran dia makan mie? Ih, beneran Kalau gak percaya Muna, lihat aja Lihat di ke kamarannya sana Bah, gak bisa dibiarkan nih Pasti Kak Agus yang ngelapor kita Wah, ayo, kita jadi sakit Udah differences D bye bye